Kalau ada yang ngantuk, pasti segar. Hadirin jamaah rahimah kemullah. Apa sebenarnya lima perintah Allah? Kalau kepada Nabi Musa, sepuluh firman Tuhan, kepada kita adalah lima perintah Allah. Inna Allah ayak muru. Sesungguhnya Allah menyuruh. Menyuruh kita semua. Ayat ini sebenarnya, andai kata tidak ada Nabi, maka itu merupakan perintah yang absolut. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yang pertama, Bil'adil. Al'adil, adil. Yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah, untuk berlaku adil. Dulu kita pernah, kalau tidak salah, membaca, dipenisi adil. Kalau dipenisi adil, secara umum kita sudah mafhum bahwa, menempatkan sesuatu, sesuai pada tempatnya. Kemudian, dipenisi adil yang memasrakat, itu ada di lambang kejaksaan itu. Lambang kejaksaan itu apa itu? Timbangan ya. Nah, sebenarnya timbangan itu sendiri, berdasarkan dalil juga. Artinya timbangan itu apa? Seimbang, rata. Nah, tapi definisi itu, tidak masuk dalam teori keilmuan. Nah, Dr. Muhammad Sartut, menambahkan definisi itu, bahwa adil itu adalah, pada suatu ketika, kamu dihadapkan, dua sisi yang benar. maka orang yang adil, akan memilih yang bermanfaat. Artinya, tinjau masalahah mursalahnya. Mana yang lebih bermanfaat, mana yang kurang bermanfaat, dia akan putuskan memihak kepada yang lebih banyak manfaatnya. Nah, adil Dr. Muhammad Sartut mengatakan, akan memilih, akan lebih berat, kepada manfaat tadi. Hadirin jamaah rahimah kemullah. Adil adalah menempatkan sesuatu, sesuai pada tempatnya. Mari kita lihat, adil versi timbangan. Itu dinyatakan oleh Allah SWT, di dalam surah An-Nahal. Dalam surah An-Nahal, ayat 126. Itu yang disebut seimbang. Jika kamu ingin membalas, terhadap apapun yang terhadap yang kita ditimpakan kepada kita, maka balaslah bimis lima, yang semisal, yang sama. Terhadap apa yang ditimpakan kepada kita. Jadi kalau orang itu nempeling kita di pipi, balasannya itu nempeling di pipi juga. Jadi kalau nempeling di pipi sebelah kanan, dibalasnya kiri kanan, ini tidak adil. Jika kamu ingin membalas apa yang ditimpakan kepada kita, maka balaslah yang setimpal. Ini yang berasas pada timbangan tadi. Tetapi Allah menutup itu. Tetapi jika kamu bersabar, ketahuilah bahwa sabar itu jauh lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimah kemullah. Ini adil. Kemudian adil menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kita barangkali akan selalu mengangkat misal. Sebab itu akan lebih mudah. Adil menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Sampian punya anak tiga. Ada yang sekolah SMP, kelas enam. Anu SMA, Anu SD kelas enam. SMP-nya kelas dua gitu ya. SMA-nya kelas satu. Punya anak. Yang anak SD sekolahannya para kerumah. Yang anak SMP sekolahnya jauh. Dimana kira-kira di sini ya kayak di membulau sana lah. Yang SMA masih tergolong dekat dari rumah, tapi sudah mulai beranjak besar. Lalu Sampian ingin berlaku adil bagi sama. Sampian beri uang jajan sekolahnya itu rata-rata seberataan sepuluh ribu. Saya mau tanya itu adil enggak? Tidak adil. Atau barangkali, yang SD Sampian beri lima ribu, yang SMP Sampian beri dua puluh ribu, yang SMA Sampian beri sepuluh ribu. Adil enggak? Adil. Kenapa? Yang SD dekat. Yang SMP jauh tadi kan? Dua puluh ribu. Yang SMA dekat. Tapi sudah mulai beranjak dewasa sepuluh ribu. Porsinya adalah porsi yang pas. Ini disebut adalah adil. Kemudian adil meninjau dari segi manfaat. Menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya sudah sesuai. Mari kita lihat ayat. Tiga ayat saja kita ambil. Taukah kamu orang yang bersetakan agama? Mereka yang membiarkan atau menghardik anak yatim. Dan mereka yang tidak memberi makan pada pakir miskin. Sampian ingin berimpak kepada salah satu. Dari dua itu. Seratus ribu. Karena kalau dibagi dua terlalu kecil tidak ada manfaat. Sampian ingin yang bermanfaat. Misalnya seratus ribu. Kalau Sampian serahkan dengan anak yatim yang dekat dengan rumah. Asrama yatim yang dekat dengan rumah. Itu sudah sesuai tempatnya. Atau barangkali Sampian serahkan dengan pakir miskin tapi agak jauh dari rumah kita. Sudah sesuai. Dua-duanya sesuai. Tempatnya sesuai cocok. Lalu kita akan mengambil dari segi manfaat. Anak yatim yang dikelola oleh kelembagaan biasanya itu tidak pernah terlantar. Maka kita berpikir oh anak yatim ini sudah dikelola oleh lembaga. Saya yakin itu tidak akan terlantar. Maka yang tetangga saya sebelah sononya itu miskin yang selalu berharap untuk mendapat perhatian tentang kenikmatan hidup. Wah ini saya antara sana. Ini meninjau dari segi manfaat. Itu yang adil. Maka diserahkannya dengan si miskin itu tadi. Itu alasan dokter Muhammad Satud. Andai kata kamu dihadapkan dua yang sama-sama pada tempatnya. Maka pilihlah yang manfaatnya lebih besar. Maka itulah yang disebut dengan adil. Coba di hampian punya jalan lubang-lubang. Di sebelah sana ada orang bangun musyala. Masih kurang juga. Mana yang kira-kira manfaatnya lebih besar? Perbaiki jalan. Serahkan dengan musyala. Dua-duanya impak itu benar. Sudah sesuai pada tempatnya. Bagi yang memilih musyala. Nah ini kurang adil ini. Kenapa? Yang dibutuhkan setiap waktu adalah jalan. Dia serah orientasikan kepada yang manfaatnya lebih besar. Ini mungkin cara apa yang didefinisikan oleh dokter Muhammad Satud. Hadirin jamaah rahimah kemullah. Lalu kalau kita berbicara tentang adil. Menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Maka mungkin yang selama ini kita galau ya. Kita galau itu. Galau itu apa? Umat Islam di mana-mana berdoa. Untuk mendapatkan kebaikan. Semuanya doa. Siang malam dapat kebaikan. Kalau negara ini agar berjalan dengan baik itu semua saya rasa. Ternyata misalnya dapatnya kurang baik. Nah ini nih. Kadang-kadang itu akan memunculkan. Cobaan itu akan memunculkan dosa-dosa baru. Dosa-dosa baru itu. Ada mungkin pernyataan. Wah ini dimana letak keadilan Allah. Sehingga dia mempertanyakan keadilan Allah. Nah sama seperti kemarin. Ada pengajian di Ismi itu. Yang kebetulan ada yang bertanya dengan saya. Mempertanyakan keadilan Allah. Bahwa ustaz saya ingin tanya. Yang pertama katanya. Pertanyaan saya ini sebenarnya. Tolonglah berikan pencerahan kepada kami. Supaya kami punya keyakinan. Bahwa Allah itu memiliki keadilan yang sempurna. Wah saya bilang berat juga nih pertanyaannya. Apa yang ditanyakannya itu. Yang ditanyakannya itu. Yang pertama. Ustaz. Itu kami akan mempertanyakan tentang zakat. Salah sejakat profesional. Jakat pengusaha. Pedagang. Itu 2,5%. Padahal mereka punya pendapatan besar. Punya mobil. Punya fasilitas. Punya rumah yang mewah. Jakat dia hanya dipungut 2,5%. Sementara ada petani. Petani yang dia banting tulang, peras keringat. Pokok yang ngerjain tanahnya itu luar biasa. Kemudian dia dibebankan zakat 10%. Padahal dia kerjanya kerja keras. Panting tulang luar biasa. Panas-panas hari. Berhujan. Kok dibebankan zakatnya 10%. Mudah-mudahan. Kau Ustaz bisa memberikan pencerahan. Agar kami bisa. Menengok. Bahwa ini benar-benar. Allah itu maha adil dalam urusan ini. Itu sepertinya tidak adil. Sepertinya. Ya kan? Petani, peras keringat, banting tulang. Jakatnya 10%. Profesional seorang dokter. Duduknya ongkang-ongkang. Bikin resep. Maaf dokter. Nah ini bikin resep. Sudah bayar 100 ribu. Itu enaknya gitu ya. Ini dimana letak? Saya akan dimana letak keadilan Allah? Kemudian pertanyaan saya yang kedua. Apa Ustaz ini bisa pencerahan untuk benar-benar keadilan itu sempurna di sisi Allah? Ini berkenaan dengan waris. Hukum kewarisan. Seorang laki-laki yang kakar, yang kuat, bisa bekerja. Bisa cari napkah. Dia mendapatkan dua bagian dari perempuan. Sementara perempuan lemah. Tidak bisa cari pekerjaan. Dan bahkan banyak kelemahan-kelemahan kalau urusan usaha. Kenapa justru dia dapat waris setengah bagian dari laki-laki? Ini tolong katanya sebuah pencerahan. Jadi Bapak sedikit hati-hati tuh. Sekarang ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang minta dihantarkan, dijawab dengan logika. Dijawab dengan logika. Ini karena ada muncul Islam baru namanya. Tuh. Islam baru. Gitu saja. Nah ini. Jadi oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan yang menghantarkan. Eh tolong jawab. Kalau Tuhan kamu adil. Kan begitu tau. Saya bilang karena ini tidak ada literaturnya. Tidak ada bukunya. Saya coba dengan asumsi sama-sama menggunakan nalar saya. Yang pertama. Tentang zakat. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan zakat si misk. Apa zakat? Petani itu 10 persen. Saya bilang zakat dokter itu 2,5 persen misalnya. Seorang dokter profesional. Seorang pegawai negeri. Seorang pedagang itu profesional. Mereka itu pada suatu ketika mati. Yang profesional mati. Biasanya usahanya ikut mati. Seorang dokter kalau dia mati gak boleh lagi. Dia praktik. Istrinya gak boleh praktik. Warisnya gak boleh praktik. Kecuali sama-sama dokternya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memungut 2,5 persen saja. Supaya sisanya lebih banyak untuk melanjutkan. Seandainya yang profesional temati. Untuk dilanjutkan kehidupan pada generasi atau keturunannya. Yang dalam waktu panjang. Karena itu dipungut kecil saja. 2,5 persen. Lalu kenapa petani yang banting tulang peras keringat 10 persen. Dapat 100 balik. Jakatnya 10. Petani. Kalau petaninya mati. Maka tanahnya tidak ikut mati. Petaninya masih tetap bisa dikelola oleh keturunannya. Dan itu tidak akan pernah mengurangi hasil. Yang ada semakin setahun tanah itu nilainya semakin tinggi. Itulah saya bilang asumsi saya. Kenapa sebenarnya dalam jakat itu dibebankan kepada petani 10 persen. Karena dia menikmati bumi atas tanah. Menikmati atas tanah untuk dikelola. Ini hanya pemikiran asumsi saya. Karena Anda bertanya juga menggunakan asumsi. Saya menjawab menggunakan asumsi. Tolong jangan tanya literaturnya. Tidak ada saya bilang. Kemudian yang kedua. Dia minta penjelasan tentang adilnya Allah SWT. Itu yang terkait dengan. Tadi jakat ya. Jakat sudah ya. Sudah, jakat tadi saya jawab. Nah, lalu yang kedua ini apa? Apa tadi yang kedua? Waris. Kenapa waris? Laki-laki itu dua bagian dari perempuan. Padahal dia lemah. Allah SWT itu maha adil. Kalau seorang laki-laki dapat waris. Katakanlah seratus juta. Begitu seratus juta dibawa ke rumah terhadap istrinya. Maka harta itu secara otomatis telah ikut menjadi harta istrinya. Harta suaminya adalah harta istrinya. Sudah terbagi. Sementara si perempuan dapat waris 50 juta. Pulang ke rumah. Suaminya ada. Tidak punya hak untuk menguasai. Walaupun seribu rupiah dari 50 juta itu. Kecuali mendapat ridha dari istrinya. Ini jaminan Allah bahwa yang diserahkan kepada wanita utuh tidak pernah terbagi secara otomatis. Sementara yang diberikan pada laki-laki pasti akan terbagi secara otomatis. Satu saya bilang. Kemudian yang kedua. Kenapa laki-laki dua bagian? Pada suatu ketika si perempuan itu lemah. Kita ini sering berbicara itu hukum waris yang duitnya dibagi duit. Bayangkan kalau orang tuanya itu miskin. Tidak punya apa-apa. Lalu anak perempuan ini tidak punya perlindungan. Maka yang berhak melindungi. Memberi makan. Menafkahi. Adalah saudaranya yang laki-laki. Itu sebabnya laki-laki mendapat dua bagian. Pada suatu ketika dia tidak punya kemampuan. Maka si perempuan ini dapat perlindungan dari laki-laki itu. Itu pun pasti akan menggunakan dana yang besar. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa laki-laki itu dua bagian. Hadirin jamaah rahimahkumullah. Saya hanya menjawab dengan asumsi. Karena pertanyaan anda juga asumsi. Saya bilang. Jangan tanya literatur. Saya yakin tidak ada literatur. Nah ini. Salah satu yang barangkali. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu itu untuk berlaku adil. Persoalan ini adil itu seringkali itu. Ini kalau kita sekarang ini. Dengan keputusan MAK kemarin. Kalau saya tanya adil gak? Mungkin sampian akan jawab. Wah rasanya tidak adil pak. Ya kan? Kita tidak tahu apa yang diputuskan oleh Allah nanti. Coba mari kita buka sebuah kasus yang terjadi di masa Musa alaihissalam. Musa menengok Pir'aun. Ketika dikejar-kejar oleh Pir'aun. Dia tengok. Loh. Ini Allah nih adil gak? Itu. Itu Musa loh ngomong. Masa Pir'aun yang musrik. Pir'aun yang kafir. Pir'aun yang ngaku Allah. Dia semakin berjaya. Mau dibunuh-bunuhnya orang. Mau ditangkap-tangkapnya orang. Mau diberi jabatan. Diberinya. Seakan-akan dia adalah Maha apa. Superkuasa. Musa sampai bertanya. Ya Rabb. Kok dimana mestinya orang begitu tuh timbak patir lah. Kalau saya tuh. Mestinya orang kayak begitu tuh disambar gledek. Saking hati ini jengkelnya. Tapi ternyata Jibril datang. Eh Musa. Saya tahu engkau kesal dengan keadilan Allah. Ya memang benar tidak saya temukan keadilan. Baik. Kata Jibril. Ayo mari kita jalan. Kalau kamu ingin tahu bagaimana keadilan Allah. Mari kita jalan. Tapi nih. Lalu diperintahkan oleh Jibril. Kamu duduk disini. Di tepi sumur. Kau tidak boleh ngomong apapun. Sampai aku tiba nanti kembali. Musa duduk. Pinggir sumur. Ternyata duduknya Musa itu. Dilindungi. Jibril. Tidak bisa dilihat oleh. Orang lain. Lalu gak lama. Datang seorang saudagar. Kaya raya. Dia mencoba ngambil air disitu. Minum. Dan kemudian. Itu tempat uangnya ketinggalan. Beberapa ribut. Berapa dirham masuk disana. Ketinggalan. Sang saudagar ini langsung pulang. Langsung. Berangkat. Naik kuda berangkat. Satu bungkus uang dirham. Ketinggalan. Tak lama datang seorang anak kecil. Ya puluhan tahun. Itu mudah-mudahan pas ya. Namanya itu ulah ya. Kalau dalam tafsir. Ulah. Lalu si anak ini melihat. Setelah cuci tangan minum. Melihat ada bungkusan uang. Ambilnya bawa lari. Dia berlari. Setelah itu tidak lama. Datang seorang tua rentak. Yang hampir saja beratlah. Untuk melangkah. Lalu dia pada saat itu. Mengambil air minum. Belum selesai dia minum. Datanglah si pemilik uang. Si saudagar. Dia langsung bertanya. Kepada si tua itu. Eh. Orang tua. Kamu ketemu. Lihat gak. Bungkusan uang disini. Gak ada katanya. Gak mungkin. Ini barusan saja. Yang ada cuma kau. Gak mungkin lah orang lain. Ayo. Mana. Uang itu. Gak ada. Maka dipukulah dengan alat yang cukup lumayan. Di kepada kepalanya. Sehingga. Si orang tua itu mati. Bapak bisa bayangkan disitu. Ada keadilan. Kita akan mengatakan. Waduh. Ini sangat tidak adil ini. Anak kecil ambil uang lari. Datang orang tua. Dipukul mati. Setelah dia mati. Dan orang yang. Saudagar tadi. Langsung naik atas kudanya. Menjauh. Musa datang. Setelah datang. Apa. Jibril datang. Hei Musa. Apa kau menyaksikan semua kejadian. Ya. Aku minta pendapat kamu dari kejadian itu. Hari ini kembali aku saksikan. Ketidakadilan. Dimana. Kata. Malaikat tidak adilnya. Anak kecil yang ambil uangnya. Yang dibunuh si orang tua. Dimana disitu letak keadilan itu. Maka. Musa mengatakan. Apa. Jibril mengatakan. Hai Musa. Kamu tahu. Siapa sebenarnya anak kecil. Siapa sebenarnya saudagar kaya itu. Dan siapa orang yang tua rentah. Saudagar kaya itu. Dahulu dia punya karyawan. Disuruh membawa barang kesana kemari. Kemudian dia membawa barang itu. Dirampok. Dirampok oleh seseorang. Dan dia dibunuh. Si saudagar. Si pembawa barang itu dibunuh. Maka. Si saudagar memutuskan. Karena banyak kerugian. Dia tidak membayar gaji. Tukang bawa barang ini. Selama hampir dua tahun bekerja. Itulah pedagang itu. Tidak membayar gaji. Kepada karyawannya yang dibunuh itu. Karena. Sudah merugikan. Kamu mau tahu siapa yang dibunuh itu. Yang dibunuh itu. Adalah orang tua dari anak tadi. Yang membunuh siapa. Yang membunuh itu adalah justru orang tua rentah. Yang terakhir datang tadi. Itu yang membunuh. Perampoknya itu. Maka hukum kisas. Itu harus diberlakukan kepada si pembunuh. Maka dikirimlah oleh Allah. Pelaksana kisas itu. Pemilik harta. Lalu dirham yang tertinggal tadi. Kenapa? Kata Musa. Dirham yang tertinggal tadi adalah. Sejumlah gaji orang tuanya. Itu anak kecil itu adalah anak. Oleh si pengantar barang. Si saudagar. Yang dua tahun tidak dibayar gajinya. Dirham itu apa? Dinar yang ada dalam bungkusan itu. Tidak lebih. Tidak kurang sedikit pun. Itu adalah sejumlah gaji. Sekian tahun yang tidak dibayar oleh si saudagar itu tadi. Karena itu dia berhak keturunannya. Warisnya berhak mendapatkan upah itu. Maka dibayarlah lewat seperti itu. Sekarang saya bertanya. Bagaimana pendapatmu setelah aku terangkan. Maka Musa berkata. Sungguh demi Allah. Allah adalah paling maha adil. Nah. Jadi kita kadang-kadang melihat sesuatu. Pada depan. Seperti ini. Wah ini tidak adil ini. Padahal apa yang tersirat kehendak Allah. Kita tidak pernah tahu. Ya. Hadirin jamaah. Rahimahumullah. Inna Allah haya muru kil ad. Baru satu ya. Ada lima tadi. Waktunya sudah sampai. Biasanya ini. Terus lanjut. Kemudian yang kedua. Wal Ehsan. Ehsan terbagi dua. Ehsan adalah yang terikat. Dengan Rasulullah. Pada suatu ketika Rasulullah SAW duduk di masjid. Para sahabat juga banyak hadir. Sehingga datang orang yang bajunya bersih. Rapi. Seakan-akan tidak ada kesan datang dari jauh. Tetapi sahabat satu pun tidak ada yang kenal. Dia duduk berhadapan. Duduk ibtiras. Berhadapan dengan Rasulullah. Hampir saja lututnya itu bersentuhan. Dia duduk. Dia tidak ngomong dengan sahabat lain. Setelah bersalam. Dia ngomong dengan Rasulullah. Ya Rasulullah. Terangkan kepada aku. Apa itu iman. Maka Rasulullah menerangkan iman itu. Kau beriman pada Allah. Beriman pada malaikatnya. Beriman pada kitab-kitabnya. Rasul-rasulnya. Qadar dan Qadar. Dan Yaumul Qiyamah. Maka orang itu menjawab. Engkau benar. Sadakta. Ya Rasulullah. Terangkan kepada aku. Pada Islam. Islam itu engkau bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada. Muhammad adalah Tusan Allah. Kau dirikan sholat. Kau dirikan puasa. Kau bayar jakat. Kau dirikan puasa. Kau laksanakan ibad haji. Sadakta ya Rasulullah. Benar apa yang kamu sampaikan Rasulullah. Terangkan kepadaku Ihsan. Ihsan itu adalah ketika kamu menyembah Allah. Seakan-akan melihat Allah. Ini makam khusus ya. Kita tidak. Bukan tidak. Tadi waktu subuh sholatnya melihat Allah tidak. Sejadah ya. Ijabah ini bukan makam kita ya. Makam kita itu yang mana. Fa'illam takun tarah. Jika kamu tidak dapat melihatnya. Fa'innahu ya Rab. Pastikan Allah itu melihat kamu. Dalam surah yasin. Itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Ya kalau tidak salah yasin ya. Surah apa? Yasin ya? Lalu pertanyaan kedua. Percayaan itu Al-Quran? Yakin. Beriman enggak? Andai kata satu ayat itu saja. Seluruh manusia di muka bumi ini beriman. Percaya dengan satu ayat itu saja. Maka banyak penghematan negara. Itu banyak tuh institusi yang harus dibubarkan. Kalau beriman kepada satu ayat itu penduduk muka bumi ini. Banyak institusi yang dibubarkan. Penjara tidak perlu ada. Hakim, jaksa tidak perlu ada. Sebab tidak akan ada yang ditangkap. Tidak akan ada yang diadili. Polisi yang ada hanya pulau pelantas saja barangkali. Kalau polisi resursi tidak ada. Kenapa? Kalau andai kata beriman. Coba sekarang ini. Sampian buat ya. Masjid ini pasangi CCTV. Pasang CCTV. Di luar sana pasang juga CCTV. Kemudian di depan sana ada tulisan. Masjid ini di luar dan di dalam dalam pantauan sepenuhnya. Dalam pantauan CCTV. Ada maling membaca. Masjid ini di luar dan di dalam dalam pantauan CCTV. Saya mau tanya. Ini maling yang sedikit pintar lah. Wani tidak dia mencuri? Tidak berani. Wah ini pasti sudah dilihat. Orang saya ada berdiri di sini. Nah itu. Tidak berani dia. Kita ini dipasang oleh Allah CCTV yang dibawa kemanapun. Coba. Pada hari ini hari yawmul khisab. Nakhtimu ala afwahihim. Ditutup rapat. Mulut yang bisa ngomong biso. Nakhtim. Dikunci oleh Allah. Lalu bicara kedua tangan mereka. Dan mengangkat saksi kedua keki mereka. Tuh. Nih. CCTV bawa kemana-mana. Ayo Pempro. Mana Pempro. Menandatangani proyek yang tidak ada proyeknya. Pakai apa? Tangan. Ngomong nanti di tangan CCTV ini. Yaraup. Nih tangan ini yang tanda tangan. Ketika ada sampian mau melangkah ke diskotek. Ke orang waro. Kaki yang mana yang melangkah? Kaki itu akan bicara. Yaraup demi Allah. Akulah yang akan dibawa. Tuh. 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 Andai kata beriman dengan satu ayat ini. Maka negara melakukan penghematan luar biasa. Berapa Pak untuk gaji polisi si Indonesia? Banyak. Gaji jaksa. Gaji lembaga pemasyarakatan. Gaji hakim. Wah banyak itu penghematan. Itu tidak ada itu. Kenapa orangnya pada beriman semua. Bahwa dia bawa CCTV milik Allah. Kenapa sandal di masjid bisa hilang? CCTV-nya ditutupinya. Padahal tidak pernah tertutup CCTV itu. Hadirin jamaah rahimahullah. Jika kamu tidak dapat melihatnya. Pastikan bahwa Allah itu melihat kamu. Ini ehsan dengan makna yang sesungguhnya. Kemudian al-ehsan. Ehsan itu adalah dalam makna al-khair. Kebaikan yang saya taksisya namanya. Taksis. Nah ehsan yang dalam makna khair. Itu adalah berorientasi pada akhlak. Rasulullah s.a.w. Sebelum diangkat menjadi rasul. Sudah membawa misi akhlak itu. Sehingga pada saat orang datang kepada Aisyah bertanya. Ya Aisyah. Coba terangkan kepada kami. Seperti apa akhlak Rasulullah. Aisyah dengan enteng menjawab bahwa. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran itu turun. Dan kemudian menyampaikan pula kesempurnaan akhlak Rasulullah. Sesungguhnya pada diri engkau wahai Muhammad. Terdapat akhlak yang agung. Kemudian Dr. Muhammad Taltut mencoba untuk melakukan penulisan tafsir Al-Manar. Di sana beliau sempat disisipkan. Saya sudah amati bahwa isi kandungan Al-Quran itu dua per tiga membicarakan akhlak. Akhlak atau peradaban adalah sangat penting ketimbang yang lain-lainnya. Karena yang lain-lainnya akan menjadi baik-baik saja pada suatu ketika akhlak itu dominan. Karena itu Bapak dalam kita beragama. Kaji dahulu akhlak. Kaji dahulu adab. Pada suatu ketika kita beradab. Maka kita akan punya pandai sekali. Menempatkan penghormatan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah ini akhlak. Kalau saya Pak Ustadz lebih condong kepada ilmu. Karena ayat Al-Quran juga ada. Kamu jangan ngikutin yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal, pikir, nalar, hati. Semua itu akan dimintai pertanggung jawaban. Al-Isra 36. Karena itu saya lebih baik menggali ilmu. Ingat. Kalau soal ilmu saya rasa tidak akan ada yang sanggup bertanding dengan Iblis. Pada akhir-akhir surga dia sudah tahu bagaimana proses ada dalam surga. Lahir ke dunia dia tahu apa yang diberikan oleh Allah pada Adam. Idris, Nuhud, Salih, Ibrahim. Bahkan kitab-kitab kula. Semuanya itu Iblis kuasai. Sampai kepada kitab yang disebutkan Taurat, Injil, Cabur. Ini dikuasai oleh Iblis. Kalau bicara Al-Quran kira-kira dia lebih pakar. Dia tahu semua Al-Quran itu dengan asbab menunjulnya. Hapal tanggalnya. Tanggal berapa diturunkan. Jam berapa. Dalam sebab apa. Iblis. Kalau Rasulullah membaca tentang sesuatu hadis. Dia tahu betul asbab bulwurudnya. Jadi kalau mau bicara ilmu kira-kira tetap pintar Iblis lah. Kalau ilmu. Tapi lantaran dia kesombongan saja merasa lebih. Maka Allah tolak untuk sorga. Merasa lebih hebat. Merasa lebih baik. Yang dalam sorga saja keluar ketawa. Bayangkan yang belum pernah masuk sorga ini. Dalam sorga saja keluar lu. So.